Intro Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Edisi hari Minggu 30 Mei Hari ini kita bersama seluruh gereja Merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Saudari-saudaraku yang terkasih Apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita Selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat Saudari-saudaraku yang terkasih Apa yang ingin diwartakan dalam Sabda Tuhan hari ini? Sepekan sesudah kita pesta pentakusta Gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Misteri iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini Tidak mudah untuk bisa kita pahami Pemahaman tentang Allah Tritunggal Mesti didasarkan pada relasi cinta kasih timbal balik Antara ketiga pribadi ilahi itu Allah Bapak mengasihi Allah Putra Allah Putra mengasihi Allah Bapak Allah Roh Kudus Cinta kasih timbal balik antara Bapak dan Putra Sekaligus ikatan kekal yang mempersatukan ketiganya Oleh karena itu hakikat dan kasih mereka satu dan sama Saudari-saudaraku yang terkasih Pasti kita bertanya-tanya Siapakah Tritunggal Maha Kudus itu? Kita mengenalnya lewat praktek membuat tanda salib semuanya Dan ini menjadi identitas ciri khas kita sebagai orang katolik Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Serta doa singkat Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudari-saudaraku yang terkasih Allah Tritunggal Maha Kudus meliputi seluruh hidup kita Sejak kecil kita diajar untuk membuat tanda salib Dengan diawali dan diakhiri doa dengan tanda salib Bayi yang baru lahir dibaptis dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Orang dewasa belajar menjadi katolik Diajarkan juga membuat tanda salib Menjadi kebiasaan kita orang-orang katolik Untuk memulai doa, pekerjaan, kegiatan, apapun Dengan membuat tanda salib Saudari-saudaraku yang terkasih Salib dan mistri iman akan Allah Tritunggal Meliputi seluruh keberadaan kita Umat beriman Iman akan Trinitas ini tidak berarti kita percaya akan tiga Allah Kepercayaan akan Allah Tritunggal tercantum dalam sahadat iman kita Kalau saudara-saudari pernah berdoa Sahadat yang panjang atau Sahadat para rasul Aku percaya akan Roh Kudus Ia Tuhan yang menghidupkan Ia berasal dari Bapak dan Putra Yang serta Bapak dan Putra Disembah dan dimuliakan Tiga pribadi ilahi itu hidup dalam persatuan dengan saling memberi diri Allah itu satu kodratnya Namun tiga relasinya Bapak, Putra dan Roh Kudus bersatu dalam relasi yang sempurna Saudari-saudaraku yang terkasih Kesatuan Allah Tritunggal menjadi dasar Menjadi pokok dan tujuan kesatuan kita satu sama lain Iman akan Tritunggal menginspirasi kita Untuk selalu memberikan diri kepada yang lain Dalam persekutuan yang dilandasi dengan kasih Saudari-saudaraku yang terkasih Maka kalau hari ini kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus Berarti menyadari dan menghadirkan kasih Allah Tritunggal itu Dalam hidup sehari-hari Sebagaimana Allah mewujudkan cinta kasihnya Dengan mengutus Putra dan Roh Kudus Untuk hadir di tengah-tengah dunia Menyertai kita Maka kita pun diajak Untuk mewujudkan cinta kasih itu Melalui kehidupan kita masing-masing Saudari-saudaraku yang terkasih Kita mencintai keluarga Dengan selalu hadir bagi keluarga kita Kita mencintai komunitas, lingkungan, dan masyarakat Dengan cara hadir dan terlibat di dalamnya Selamat merayakan Pesta Iman Allah Tritunggal Maha Kudus Semoga apapun yang kita lakukan Kita melakukannya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Dan semoga bagi Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudari-saudaraku yang terkasih Demikianlah inspirasiku di antara edisi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga Komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit yang menderita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!